Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Halo guys, gimana ini kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always, tiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue buat balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy Buat asupan horror kalian Dan video kali ini gue masih pengen Ngelanjutin buat ngebahas penampakan-penampakan Video creepy yang viral belakangan ini Sekarang ini kita udah sampe ke part 10 Dan buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya gue taro di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja Videonya Intro Seneng banget karena baru aja tanggal 23 September kemarin Scarlett launching series produk terbaru mereka Charming Series Jadi Charming Series dari Scarlett itu ada 5 item Mulai dari shower scrub sampe body lotion Dan ada 2 item yang brand new banget nih geng Body serum dan body creamnya Buat lo semua yang punya masalah kulit kering atau kusam Charming Series ini bisa banget jadi jawaban dari permasalahan kulit lo Karena body serumnya punya kekuatan 3 kali lebih mencerahkan Dengan kandungan glutathione Bisa ngebantu ngeratain warna kulit Niacinamide untuk menyamarkan noda gelap pada kulit Glikolic acid yang bisa ngebantu ngangkat sel-sel kulit mati Dan juga C butter dan vitamin E yang bisa merawat keramajaan kulit lo Sedangkan body creamnya tuh juga gak kalah powerful Karena bisa ngebantu hingga 4 kali melembabkan kulit lo Teksturnya light dan sama sekali gak lengket di kulit Dengan kandungan hyaluronic acid, lima pito oil, glutathione, dan titanium dioxide Yang bisa melindungi kulit lo dari sinar UV Cara pakenya gampang banget tinggal lo oles aja ke tangan dan kaki Atau bagian kulit lo yang kering Jangan lupa buat pake setiap hari supaya hasilnya makin optimal Eh jangan lupa juga buat cobain body scrubnya ya Ini wanginya enak banget Dan pastinya cocok untuk semua jenis kulit Baik cewek maupun cowok Karena ngerawat kulit itu juga investasi di masa depan guys As always semua produk Scarlet udah bepom dan halal Dan all item cuma 75 ribuan aja So langsung aja kepoin official storenya Linknya gue taruh di bawah So as always ya Kita mulai video pertama kali kita hari ini Dengan sebuah video yang menurut gue super creepy Video ini direkam di sebuah rumah sakit Suatu hari ada seorang anggota keluarga yang anak bayinya sedang sakit Entah dong itu sedang sakit apa Tapi sampai dibawa ke rumah sakit dan di infus Dan gue juga gak tau kenapa do itu kayak tidur di lorong rumah sakit gitu Nah karena lokasinya yang di lorong Pastinya banyak orang yang lewat dan seliuran ya Pas orang tua anak itu ngevideoin suasana rumah sakit itu Tanpa sengaja ada sesuatu yang ikut rekam di videonya Perhatikan baik-baik Lo liat kan pas kameranya dipending ke arah lorong rumah sakit itu Ada sesosok berbaju putih panjang Dan juga rambutnya hitam berantakan Melintas dengan cepat dan terekam video ini Mungkin agak sulit ya buat ngeliat sosok yang tadi Karena durasinya yang sangat singkat Tapi kalo gue slow mo Gue zoom dan gue terangin videonya Disitu keliatan jelas banget Kalo sosoknya tuh Aneh banget Sama sekali gak mirip kayak dandanan orang normal ya Rambutnya kayak gimbal gitu Kayak berantakan banget Dan panjang sampe ke punggung Selain itu bajunya tuh juga gak lazim menurut gue Karena kalo gue perhatiin Bagian belakang bajunya tuh kayak kebelah gitu guys Kayaknya Sumpah ini creepy banget sih Apakah mungkin yang tadi tuh cuman orang aja Mungkin pengunjung rumah sakit yang emang dandannya nyentrik Atau justru mungkin salah satu pasien dari rumah sakit itu Yang bajunya kayak gitu Walaupun gue ngerasa kayak aneh banget ya Tahun 2022 ada orang pake baju kayak begitu Dan pas gue bacain komen-komennya Lebih banyak yang percaya kalo yang tadi tuh Sosok mbak Dini Tapi gimana nih menurut lo? Nah video yang berikutnya ini Lagi viral banget belakangan ini Video ini banyak banget direpost sama akun-akun gede di Instagram Dan setelah gue selidikin Ternyata sumber aslinya itu justru dari Facebook Original uploadernya itu adalah akun Facebook pribadi Nah siang itu Doi sedang asik ngevideoin areal perkuburan Tionghoa Dan terekam ada sosok kecil Yang Doi klaim sebagai penampakan tuyul So perhatiin video yang ini baik-baik Ada tuyul poh Gila gila Ada sosok anak kecil yang literally kecil bet ya Lo bisa bandingin ukuran tinggi badan sosok yang tadi Sama nisan kuburan yang ada di belakangnya Doi kayak jauh lebih kecil daripada itu Padahal jarak nisanya itu lebih jauh di belakang Nah lebih anehnya lagi Sosok anak kecil itu jalan-jalan di areal perkuburan Tapi Doi sama sekali gak pake baju Pelanjang Pas gue tonton videonya berkali-kali dan gue perhatiin Gue jadi ngerasa Kalau misalkan yang tadi itu emang beneran anak kecil ya Bukan tuyul Mungkin itu umurnya sekitar 1-2 tahun aja Karena emang badannya yang kecil banget Kayak masih bayi yang baru belajar jalan guys Sedangkan nih Anak umur segitu Apa iya dikasih main ke areal perkuburan sama orang tuanya Apalagi telanjang Hmm Aneh banget Atau jangan-jangan emang keluarganya tuh tinggal di area perkuburan itu Seperti yang kita tau ya Kalau misalkan ada areal pemakaman Tionghoa Biasanya tuh banyak warga-warga lokal yang tinggal di sekitar area perkuburan itu Ya kalau emang keluarga si bocah ini tuh tinggal di area perkuburan itu Ya wajar aja sih Kalau misalkan Doi emang dikasih sama orang tuanya Main deket rumahnya Tapi gimana nih buat lu? Apakah yang tadi itu sosok bocil? Atau emang bener penampakan tuyul? Bicak Nah video yang berikutnya ini singkat, padat, dan jelas ya Gak usah gue jelasin panjang lebar Langsung aja kalian tonton dulu videonya Ada sebuah becak yang bisa jalan sendiri dengan kecepatan yang cukup tinggi Tapi becak itu sama sekali gak ada yang mengendarai Bahkan anehnya lo bisa liat sendiri ya Pedal becak itu bisa muter guys Seolah kayak ada yang mengayu Sebenernya sih video ini creepy banget ya Kalau emang beneran lo tiba-tiba jalan tengah malam Ngeliat ada pemandangan kayak begini Asli merinding parah sih Tapi nih yang bikin gue agak aneh Kenapa orang yang nge-videoin video ini Itu justru malah cengengesan dan ketawa ketiwi Lo bisa dengerin baik-baik ya suaranya itu kerekam di video ini Gue jadi ngerasa apakah Do itu mungkin yang nyeting becak ini Supaya bisa keliatan kayak jalan sendiri Atau jangan-jangan Do itu ketawa untuk menutupi rasa takutnya Mungkin aja Do itu ketawa supaya gak ketakutan Ngeliat pemandangan kayak gini ada di depan matanya Video yang keempat ini juga gak kalah aneh Ada sebuah video yang merekam seorang bapak-bapak yang bisa berjalan di atas air Perhatikan baik-baik Jelas banget ya Di video yang tadi tuh ada seorang bapak-bapak yang bisa jalan di atas air Walaupun posisi Do itu ada di tengah sungai besar Dan yang pastinya dalam So gimana caranya Do bisa ngelakuin itu Setelah gue kepoin dan baca-baca banyak banget komen Gue jadi dapet banyak teori Mulai dari yang bercanda ada yang bilang katanya tuh warga Konoha lah Katanya belajar sama kakak si sensei Sampai Do bisa mengendalikan cakra dengan baik di telapak kakinya Tapi yang paling masuk akal nih Menurut gue yang tadi tuh bisa jadi cuman ilusi optik aja Dengerin baik-baik ya Setau gue Kalau warga-warga yang tinggal di daerah bantaran sungai Apalagi kalau sungainya besar banget kayak di video yang tadi Mereka punya alat transportasi buat mengarungi sungai itu Dan yang paling tradisional Yang paling murah Yang paling mudah untuk dibuat Itu adalah rakit Kalian tau kan biasanya itu terbuat dari bambu Yang dirangkai dan diikat-ikat gitu guys Otomatis kalau dinaikin itu kan bakal mengapung Nah kalau misalkan yang darurat mungkin biasanya pake gedebok pisang Itu juga bisa Tapi pastinya gak bakal awet ya Nah bisa jadi Di video yang tadi Entah gimana ceritanya Rakit bapak ini itu gak keliatan di kamera Mungkin rakitnya itu agak sedikit kerendem air Jadi kalau di videoin dari jauh Seolah-olah bapak itu kayak berjalan di atas air Padahal sebenernya bapak itu berjalan di atas rakitnya Yang gak keliatan Karena di videoin dari jauh Masuk akal kan Nah video yang terakhir ini Gue dikirimin sama salah satu diantara kalian Viewers gue Tapi di video kali ini Gue pengen lo semua buat temuin sendiri penampakannya Berdasarkan komen-komen yang ditulis netizen Di postingan original video ini Perhatikan baik-baik Ada gak sih yang saya fokus Sama aku Tangan pucut yang ngerik motor Dari bawah mobil mini Cooper ini Nek nih aku buletinnya sekali lagi Tuh tangan pucutnya Gila gak sih Itu apa Gimana? Kelihatan gak? Gak keliatan Oke gue ulangin lagi videonya ya Tapi kali ini gue harap buat lo semua perhatiin video yang ini baik-baik Ada gak sih yang saya fokus Sama aku Tangan pucut yang ngerik motor dari bawah mobil mini Cooper ini Nek nih aku buletinnya sekali lagi Tuh tangan pucutnya Gila gak sih Gila gak sih? Itu apa? Kelihatan kan? So gimana menurut lo? Real? Or fake? Kemen di bawah Oke guys That's it Untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe Dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan Video video berikutnya Bye bye